Bismillahirrahmanirrahim Kalau Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam Rahimahullah Masih terkait dengan hadis bari Ma Yustafa adu minal hadis Faidah yang diambil dari hadis ini Al-Ula Yaitu Al-Faidatul Ula Annal Amah Iza Utikot Boleh Utikot, Sulasi Boleh Utikot, Rubai Tahta Abed Bahwasanya hamba sahaya dari kalangan wanita Jika dia dimerdekakan Namun dia dibawah ikatan Suami dari Yaitu suaminya adalah seorang hamba sahaya Ya kunulah al-khiyar Maka dia memiliki hak untuk memilih Bainal bako'i ma'ahuwa Bainal fasah Antara tetap kekal bersama Suaminya itu Melestarikan pernikahannya itu Atau Fasah, yaitu membatalkan Membatalkan ikatan pernikahan Min ismati nikahihah Dari ikatan pernikahannya Nikahi Wa jawazudha liqa biijma'il ulama Itu boleh dengan kesepakatan para ulama Karena memang dalilnya jelas Itu ya Dinukilkan oleh para usuliyun Jumhur usuliyun Seluruh ijma'i yang mundabit Itu pasti ada dalilnya Mungkin dari Quran Mungkin dari sunnah Mungkin dalilnya adalah nas Boleh jadi dalilnya adalah Sifatnya adalah istimbah Yang pasti tidak lepas dari dalil Pasti ada dalil Dan ada juga dengan apa Kias Tapi kiasnya itu Tetap tidak lepas dari suatu dalil yang kuat Adapun apabila hamba sahaya yang wanita ini Dimerdekakan di bawah ikatan Pernikahan lelaki yang merdeka Maka dia tidak punya hak untuk memilih Ya jelas Memilih apa? Dia sudah sekufu dengan suaminya Bagaimana dia punya hak untuk memilih? Enda jumhuril ulama Menurut jumhur ulama Jelas masalah fasah Itu bukan di tangan dia Fasah itu di tangan hakim Kalau mau khuluk Nah itu khuluk di tangan dia Menuntut khuluk dan Dengan apa? Dengan sebab yang jelas Bukan dengan sebab wahmi Karena dosa Kalau tahu-tahu khuluk Kenapa khuluk? Suami bukan handsome Iya tapi ada yang lebih handsome di taman sana Itu tak boleh Dosa Tapi kalau suaminya terlalu buruk Saya khawatir Tak mampu untuk memenuhi keperluan dia Karena saya betul-betul tidak berhasrat Nah dia boleh untuk minta khuluk Adapun kalau Kalau apa? Satu lagi talak Memang ini di tangan laki-laki Wamin humul a'immah Di antara mereka Jumhur ulama tadi siapa? Para imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad Tidak terbutuh ijma' Tapi ya jelas jumhur yang betul Bayang as-saniyah Yang kedua Fihibayanu tibaril kafa'ah Fin nasabi baina zaujain Di dalam hadis ini ada keterangan Tentang terpandangnya kafa'ah Yaitu kesetaraan Kufu'an Walam yakulahu kufu'an Yaitu setara Kesetaraan Di dalam nasab Di antara suami istri Tapi nasab yang mana? Makruh Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyum Dalam Zadul Ma'ad Dan juga Imam Asyawqan Dalam Zaylul Jarror Maksudnya nasab di sini Nasab yang terkait dengan itu tadi Ini hamba sahaya Dan ini bukan hamba sahaya Tapi kalau nasab sekedar Hashimi Dan bukan Hashimi Ini tidak Sebagai mana? Dijelaskan oleh mereka berdua Buktinya apa? Rasulullah bersabda Yaitu Dan mereka Adalah bangsawan Nikahilah Abul Hind Dan sebagian dari Keluarga Nabi Menikah dengan Yang bukan Quraish Bahkan Bukan sekedar Quraish Tapi bukan Alibay Bahkan bukan Quraish Yaitu apa? Dari keturunan-keturunan Nabi itu ada yang menikah Menunjukkan bahwasannya Memang Kafa'ah itu Bidin Kemudian Bilhurriyah Bukan nasab Seperti yang dibayangkan Sebagian orang Baik Termasuk yang menghalangi Kesetara Antara suami istri Adalah kemerdekaan Dan Penghambaan Nah ini betul Ada pun masalah nasab Ini memang khilaf Yang betul adalah Tidak ada Dalil tadi Ayat hadis tadi Tidak menunjukkan Nasab Kecuali kalau Maksudnya adalah Hurriyah tadi Hurriyah dan Rij Kalau sekedar nasab Ini anak datuk Yang itu Anak rakyat biasa Itu tidak Termasuk dalam pembahasan Itu tetap setara Karena apa? Al-Kafa'ah Bidin Ilahuna Wallahu'a'lam Subhanakallahumma Wabiham Dikala ilaha ila'anta Astaghfiruka Wa atudu ilahi Walhamdulillahi Rabbil Alami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.